Intro Turnamen sepak bola PCE Bupati Cup siap digelar. Pertandingan olahraga pregensi itu dihelap dalam rangka memberiakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023. Pejabat Bupati Berta Selatan, Deddy Winarwan, meninggau Stadion Batuah Buntok. Hal itu dilaksanakan guna melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana sebagai tempat dilangsungkannya, Turnamen sepak bola PCE Bupati Cup. Dalam kunjungan itu, Pejabat Bupati didampingi asisten satu setda Berta Selatan, Yoga PU Tomo, beserta sejumlah kepala dinas disambut kepala dinas pemuda dan olahraga Berta Selatan, Manat Siman Juntak, dan seluruh jajaran panitia pelaksana. Pejabat Bupati Deddy Winarwan di sela-sela peninggauan itu menyampaikan, Turnamen sepak bola PCE Bupati Cup itu digelar. Dalam rangka menggelorakan olahraga, khususnya cabang olahraga sepak bola di Barito Selatan. Selain itu juga, sekaligus menjaring bibit pemain yang bertalenta sepak bola. Diharapkan ke depannya dapat mengharumkan nama Barito Selatan dalam kancah persepak bolaan. Dikatakannya pula yang pasti turnamen itu untuk memberiakan hari ulang tahun ke-78, kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pejabat Bupati mengungkapkan, dari hasil peninjauan itu, kesiapan penyelenggaraan Open Turnamen sepak bola PCE Bupati Cup 2023 siap digelar. Pejabat Bupati juga mengimbau kepada seluruh pemain nantinya dapat bermain dengan mengedepankan fair play dan sportivitas. Demikian juga kepada para supporter supaya menjaga ketertiban. Sementara itu, Kadis Porapar Barito Selatan, Manat Simanjutak selaku panitia kegiatan menyampaikan, turnamen sepak bola yang memperebutkan hadiah total Rp50 juta itu siap digelar. Manat menambahkan, jumlah kesebelasan yang telah terdaftar mengikuti turnamen itu sebanyak 50 tim. Turnamen itu dibuka resmi oleh Pejabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan pada tanggal 14 Agustus. Sedangkan kasat intal Polres Barito Selatan, AKP Mulyono menuturkan, pihaknya telah siap untuk menurunkan personil guna mengamankan jalannya pertandingan tersebut. Polres Barito Selatan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Pejabat Bupati mewanti-wanti pada seluruh penggemar sepak bola yang hadir pada Open Turnamen Sepak Bola PCE Bupati Cup 2023 agar tetap saling menjaga kesejukan supaya tidak mencederai jalannya turnamen tersebut. Dari hasil pendidikan tadi, insya Allah kita akan siap melaksanakan kegiatan Open Turnamen ini. Dan kegiatan ini adalah salah satu rangkaian yang kegiatan lomba untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami menghimbau agar seluruh peserta lomba serta Open Turnamen agar berlomba dengan mengedepankan play-play dan sportivitas. Dan kepada seluruh sportnya, kita undang untuk sama-sama datang mendukung kesebelasan atau tim yang masing-masing tetapi dengan catatan tetap menjaga keamanan dan keperibahan. Open Turnamen ini jelasan akan mengundang seluruh tim atau kesebelasan dari seluruh kabupaten Barito Selatan dengan hadiah totalnya Rp50 juta. Tujuannya diadakan Turnamen ini untuk kembali menggelorakan olahraga di Barito Selatan. Baik, terima kasih. Jadi perhelatan ini yang memang berditalkan BG Bupati Cup yaitu senyasi pak bola diikuti memang khusus internal kita di Barito Selatan karena kita ingin menggelorakan dan membuat kembali semangat bersifat bulan kita karena kita juga ingin mempilih beberapa prestasi ke depannya dan kita sudah melalui melewat beberapa tahapan dan juga teman-teman dari kongres juga sudah asesmen dan lain-lain dan dimasukkan dan rekomendas dan sudah ditemukan komodir dan kami dari Vanitya menyatakan atau mencerahkan bahwa perhelatan ini siap digelar dari tanggal 14 sampai tanggal 26 Agustus 2023. Jumlah tim yang sudah terdaftar sampai akhir cerita meeting ini 31. Jumlah tim yang sudah terdaftar sampai akhir cerita meeting ini 31. Jadi untuk pengamanan ada yang terbuka dan tertutup untuk kegiatan tersebut. Terus untuk kegiatan-kegiatan kita juga sudah memapping untuk wilayah Stadion Batuah karena kita siapkan juga nanti ada tim eskip di sisi kiri dari Stadion Batuah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila itu terjadi. Dari Buntok, Barito Selatan, Kalimata Tengah, Ari Mampas melaporkan. Terima kasih telah menonton!